Intro Bilitan Hisfullah meluncurkan puluhan roket ke dataran tinggi Golan yang dikuasa Israel pada selasa 20 Agustus pagi Serangan ini merupakan balasan atas tindakan Israel di Lebanon Timur sehari sebelumnya Dikutip dari Al-Arobiyah, sumber yang dekat dengan Hisfullah menggambarkan pebalasan ini sebagai serangan roket yang hebat Targetnya adalah dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan Militer Israel mengonfirmasi ada sekitar 55 roket yang melintas dari Lebanon Sejumlah roket berhasil dicegat sementara sisanya jatuh di area terbuka Meski tidak ada korban jiwa, roket yang jatuh telah memicu kebakaran Tak terima diserang, Israel langsung menyerang salah satu peluncur roket milik Hisfullah di Lebanon Selatan Sebelumnya, Hisfullah marah besar karena pasukan Israel menyerang hudang senjata Miliknya di Lembah Bega Lokasinya terbilang sangat jauh karena berada di Lebanon Timur Serangan itu mengakibatkan kebakaran hebat dan melukai sejumlah orang Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia